drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat listy lowforce dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel youtube listfad channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar listy kejora dan riski bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari listfad channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis disini mimin mempunyai kabar terbaru soal listy kejora ya yang mana salah satunya yaitu kabar dari farhat abbas yang katakan ini soal listy kejora serta ada juga datang dari desa dan juga valentino jebret yang katakan ini soal riski bilar serta masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini ya seperti apa nih kabar dan informasi selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis oke baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini congratulations untuk lagu listy kejora sekali seumur hidup yang naik menjadi posisi 4 di top musik video ya yang mana sebelumnya berada di urutan 52 top musik video untuk lagu listy kejora sekali seumur hidup luar biasa ya banyak yang ingin tahu apa arti lagu sekali seumur hidupnya bunda listy lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat ada onggahan ya kakak bilar sebut KDRT sebagai keharmonisan dalam rumah tangga dimana disini bang ben si kumbang mengatakan bahwa cek cok dalam rumah tangga itu adalah hal biasa ya dan disini bang ben si kumbang mengatakan soal KDRT itu adalah sebagai keharmonisan dalam rumah tangga dan menyesalkan dengan tindakan listy kejora yang melapor ke polisi atas KDRT kepada dirinya dari Rizky Bilar ya dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari salah satu fans lasty lovers yang mengatakan stop normalisasi KDRT cerdaskan bangsa dengan tidak menormalisasi yang melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara tentunya ya kita sangat mendukung sekali tindakan dari bunda lesi kejora yang melapor ke pihak kepolisian kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari kapanlagi.com soal Rizky Bilar kita lihat artikelnya ya Rizky Bilar ketahuan aktif main instagram usai manggir dari pemeriksaan polisi komentar marah disorot ya ini terkait komentarnya di unggahannya bang Dodo ya sahabat Rizky Bilar mengatakan alah pansos kau kayak tau kejadian sebenarnya saja kau dulu aku dekat lesi kau larang-larang kau bilang gak level aku munafi kau kata Rizky Bilar dengan nada atau komentar marahnya kepada bang Dodo ya sahabat dan dimana kita lihat nih para sahabat lain dengan Rizky Bilar yang sibuk dengan pembenaran dirinya ya bunda lesi kejora dan keluarga fokus beribadah kepada sang pencipta ya sahabat mengadukan semua permasalahannya kepada sang pencipta bersama abah subki al-bukhori dan juga bersama abang al-fatih nih sahabat masya Allah ya abang ganteng ikut umroh nih sama bunda ya gantengnya anak soleh dan banyak banget ya yang ingin berfoto bersama abang ganteng saat berada di mekah nih sahabat masya Allah nih abang ya sehat-sehat ya untuk abang soleh kabar berikutnya nih sahabat ada unggahannya soal viral lagi momen desta pertanyakan sumber kekayaan Rizky Bilar dimana ini dikutip dari salah satu podcast bang desta bersama Valentino Jebret ya disini bang desta menanyakan dari mana sumber kekayaan Rizky Bilar disini bang Valentino Jebret mengatakan bahwasannya sumber kekayaan Rizky Bilar itu dari Lesti kalau tidak kenal Lesti maka ibu siwi tidak akan mengenal Rizky Bilar kata Valentino Jebret mengatakan soal Rizky Bilar namun tidak tidak dengan Valentino Jebret dan juga desta disini di akun lambeturah ada Farhad Abbas yang sebut Lesti Kejora dan Rizky Bilar sama-sama kasar dikutip dari salah satu media disini Farhad Abbas mengatakan buat perempuan juga jangan terlalu kasar apalagi kalau perempuannya dapat suami yang ganteng ya tahu dirilah kata Farhad Abbas suaminya lari ke perempuan lain kalau selingkuh ya jika perempuannya kaya raya jangan dihina-hina itu cuma gengsi aja ucap Farhad Abbas disini juga Farhad Abbas menyebut Lesti Kejora agar tahu diri kira-kira menurut kalian bagaimana nih tanggapan dari Farhad Abbas terkait Lesti Kejora dan Rizky Bilar ya dan kita lihat di para sahabat unggahan dari mamah Reddy atau mamah Kejora yang mengunggap postingan foto Abeni dan juga foto Bunda Lesti disini mamah Kejora mengatakan kebahagiaan berawal dari rumah ku titipkan kasih dan sayangku di rumah bahwa saya kasih sayangku buat kalian anak-anakku suatu kebahagiaan yang luar biasa dan tak terhingga bila melihat kalian tertawa lepas tanpa beban hadapi kehidupan ini dengan rasa kasih dan sayang anak-anakku mamah cuma bisa berdoa kalian dapat mencapai sukses dunia dan akhirat tulis mamah Kejora diunggahannya terkait Bunda Lesti dan juga Abeni Mulyana Sofyan tentunya doa terbaik untuk Bunda Lesti Kejora semoga mendapatkan petunjuk dari Allah atas permasalahan rumah tangganya yang menimpa bersama Rizky Bilar dan itu saja kabar update yang bisa Mimen sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa